Pemirsa dalam beberapa hari terakhir kita dikagetkan dengan adanya informasi terkait dengan pencurian data pelanggan di e-commerce-e-commerce yang ada di Indonesia 2. Sementara Tokopedia mengakui bahwa ada upaya pencurian namun Tokopedia menjamin bahwa data terkait dengan transaksi keuangan dan juga password dari pengguna Tokopedia aman. Sementara Bukalapak menyangga atau membantah adanya upaya pencurian data tersebut. Nah kita akan melihat terlebih dahulu, kita lihat gambaran besarnya terkait dengan jumlah pengguna e-commerce di Indonesia. Ini adalah bisnis yang sangat besar di mana dari tahun ke tahun jumlah penggunanya berkembang atau diprediksi berkembang sedemikian pesat. Di tahun 2017 ada 139 juta pengguna mulai dari konsumennya ataupun lapaknya begitu ataupun penjualnya dalam platform tersebut. Di tahun 2018 ada 154 juta, 2019 naik cukup signifikan 168. Nah proyeksi di tahun 2020 sampai 2023 diberkirakan nanti mencapai 212,2 juta pengguna. Ini adalah informasi dari Statista, sebuah platform global penyedia data untuk bisnis. Nah kita akan melihat kalau misalnya 2 e-commerce kita menjadi korban hacking, ternyata hacking atau kebocoran data, pencurian data juga terjadi di beberapa platform lain secara global. Kita lihat yang pertama tentu Anda tidak asing dengan yang namanya Cambridge Analytica di mana Facebook disinyalir, ini ada 87 juta pengguna Facebook, 1 juta di antaranya pengguna di Indonesia, datanya diambil oleh Cambridge Analytica. Facebook awalnya memberikan akses dikarenakan untuk penelitian, untuk research begitu. Nah ternyata data ini disalahgunakan. Salah satunya disinyalir adalah digunakan untuk tim kampanye dari Presiden Donald Trump. Ada juga untuk Brexit kemarin yang camp untuk leave campaign memanfaatkan data dari Cambridge Analytica ini. Menurut otoritas dari Inggris tidak ada pelanggaran hukum terkait dengan penggunaan data-data ini, namun yang melanggar adalah, pelanggarannya adalah Facebook yang memberikan akses kepada Cambridge Analytica, kemudian digunakan untuk tujuan politik, data-data dari puluhan juta pengguna tersebut. Akibatnya apa? Akibatnya Facebook didenda 500 ribu pound sterling atau sekitar 10 miliar rupiah pada waktu itu. Ada juga yang menyangkut Yahoo, pemirsa pada tahun 2017, Yahoo mengumumkan 3 miliar akunnya di Bobol. Anda bisa bayangkan 3 miliar akunnya di Bobol, dan dia diminta ganti rugi 50 juta dolar AS atau sekitar 760 miliar rupiah. Uber pun, ride sharing application juga tidak luput dari pembobolan data, 50 juta pengguna dan 7 juta pengemudi datanya diretas begitu. Nah data ini mencakup nama, nomor telepon, email, serta 600 ribu nomor SIM pengemudi. Akibatnya atas kebocoran data ini, pemerintah Perancis, Amerika Serikat, Belanda, dan Inggris menjatuhkan denda hingga ratusan ribu dolar kepada Uber. British Airways, maskapai kebanggaan masyarakat Inggris pun juga tidak melepas dari bocornya data-data pengguna atau konsumennya pada 2018. Ini adalah denda dalam rekor, terbesar begitu. 380 ribu data pribadi dan nomor kartu kredit pelanggan British Airways dicuri. Dan akhirnya British Airways didenda 183 juta pounds atau senilai 3,2 triliun rupiah. Nah apa yang terjadi dengan platform-platform e-commerce kita? Apa yang harus mereka lakukan untuk mengamankan agar pembobolan data tidak lagi terjadi? Dan apa yang harus kita lakukan sebagai konsumen agar kita melindungi data pribadi kita? Saya akan mengajakkan untuk bermincang dengan dua orang, pakar keamanan internet dari Vaksin.com, Alphonse Tanujaya. Mas Alphonse, selamat malam. Selamat malam, Rory. Ada juga Ketua Umum Asosiasi E-Commerce Indonesia, Ignatius Untung. Mas Ignatius, selamat malam, Mas. Selamat malam, Mas Rory. Mas Alphonse, saya akan ke Anda terlebih dahulu, Mas. Ini apa upaya yang dilakukan pihak platform e-commerce secara internal untuk menangani dan mencegah kebocoran sebenarnya? Apa yang sudah mereka lakukan? Kalau saya melihat dari kebocoran yang terjadi, sebenarnya untuk account ini mereka sudah amankan. Terbukti dari pengetesan yang dilakukan oleh Vaksin.com, di mana ketika kami mencoba melakukan login dari account yang lain, langsung muncul pop-up to vector authentication. Dan pop-up itu hanya dikirinkan ke WhatsApp atau SMS dari pemilik account. Jadi, andaikan password pun berhasil diretas, sangat sulit, hampir mustahil untuk bisa mengambil account. Dan sebagai catatan, menurut pengamatan kami, password yang bocor itu diproteksi dengan hash satu arah. Hash itu proteksi, enkripsi satu arah. Sehingga, jika terjadi kebocoran, hash ini tidak bisa dikembalikan. Jadi, kuncinya hanya dimiliki oleh database server. Kondisi seperti itu. Artinya data yang dicuri, Mas Alphons? Bocornya data sekunder. Artinya yang dicuri adalah data-data yang tidak terlalu signifikan begitu? Cukup signifikan juga. Dari sisi account aman, tetapi dari sisi data yang dicuri yang kita khawatirkan adalah ada alamat email, ada tanggal lahir, ada nomor HP. Nah, di situ tidak bisa digunakan untuk login ke account, jadi tidak untuk bridge account-nya, tetapi untuk rekses sosial. Jadi, misalkan untuk kegiatan telemarketing, lalu untuk kegiatan phishing yang menggunakan database yang sangat besar itu ya, 15 juta ya. Oke, kalau misalnya password aman, kemudian data transaksi atau pembayaran aman, data tanggal lahir, nomor telpon, email itu juga data yang sangat penting. Apa yang harus dilakukan e-commerce untuk melindungi data-data ini? Seharusnya e-commerce memang memproteksi data ini. Tetapi mereka, jika kita lihat secara realistis, mereka dalam posisi yang dilematis. Kalau semuanya di-encrypt dengan enkripsi satu arah, artinya email, tanggal lahir, dan nomor handphone itu di-hash satu arah. Kalau hash satu arah itu artinya siapapun tidak bisa baca. Lalu mereka tidak bisa gunakan itu untuk berkomunikasi dengan customer-nya. Jadi, itu memang satu dilema. Mungkin juga, sekarang kan metodenya dibuka aja, biar bisa dilihat, bisa dipakai. Mungkin dipikirkan metode kombinasi. Untuk password tetap hash satu arah yang tidak bisa dipecahkan. Untuk data email, tanggal lahir, nomor handphone bisa pakai hash dua arah. Jadi, kalau diperlukan bisa di-decrypt. Kira-kira mungkin itu yang bisa dipikirkan oleh perusahaan e-commerce. Oke, saya akan ke Mas Ignatius. Sekarang Mas, kebocoran data tidak hanya menyerang e-commerce. Bahkan British Airways, Uber juga menjadi korban dari kebocoran data ini. Namun apabila kita melihat gegap gembitannya e-commerce di Indonesia dengan potensi yang begitu besar. Kita adalah pasar e-commerce terbesar, salah satu terbesar di Asia begitu. Memangnya e-commerce Indonesia memang sedang ditarget oleh para hacker, Mas? Enggak sih ya. Jadi, kalau ngomong di target ya yang bisa jawab sih hacker ini ya. Cuma pada dasarnya kan begini, hacker-hacker ini kan juga mau cari eksistensi ya. Artinya siapapun yang besar, ya buat mereka jadi lebih punya portfolio yang bagus lah. Kalau mereka yang direpas situs-situs kecil, ya itu habis itu apa hebatnya gitu kan. Karena sebenarnya situs besar itu juga biasanya punya sistem keamanan yang juga lebih tinggi. Jadi, buat mereka ketika situsnya besar, tingkat keamanan tinggi, kalau mereka bisa meretas, itu kayak jadi kebanggaan sendiri sih. Sifman. Nah, kebocoran data Mas Ignatius juga pernah terjadi pada layanan e-commerce yang lain di tahun 2019. Kenapa ini terus berulang? Apa yang harus dievaluasi, Mas? Kalau saya mau realistis aja begini, mungkin sampai kapanpun nggak akan pernah selesai ya. Masalah peretasan data artinya akan terus ada. Ini kan sama aja kayak kita ngomong obat dan penyakit gitu ya. Jadi, kalau kita mengharapkan dunia tanpa penyakit juga kayaknya agak sulit ya. Nah, hacker-hacker ini kan juga terus berlomba-lomba untuk meretas gitu ya. Karena mereka juga ya itu tadi, ada kebanggaan sendiri dan lain sebagainya yang terus habis itu mereka mau ningkatin lagi. Sama juga ya, paling juga kan akan terlalu ada gitu. Bahkan di negara yang paling aman sekalipun masih ada kriminal gitu. Jadi, agak sulit kalau kita, dan nggak begitu realistis kalau kita mengharapkan benar-benar zero ini ya. Zero teretasan lah ya. Tapi apa yang bisa asosiasi e-commerce lakukan untuk meminimalisinya ini? Kalau misalnya kita pasrah, ya pasrah saja gitu. Tapi apa yang bisa dilakukan? Sebenarnya begini, kalau bicara soal peretasan ya, kalau dari platform, bisnisnya online ini kan sebenarnya bisnis kepercayaan. Bayangin kalau dulu kita beli barang itu secara offline tatap muka, kita langsung kasih uangnya, barangnya kita danteng pulang gitu kan. Nah, sekarang bayangin orang harus buat transaksi tanpa ada tatap muka, kita nggak tahu yang jualan di mana, nggak tahu benar barangnya ada apa nggak. Terus tiba-tiba kita transfer uang berharap barangnya dikirim. Artinya trust itu penting sekali di tanah. Nah, ketika semua, ketika trust itu penting, semua platform udah pasti juga akan memprioritaskan itu. Tapi bahwa ada saja celahnya, kita juga nggak bisa tutup mata juga sih. Jadi, dari kemarin sebenarnya kita juga selalu bicara bahwa asosiasi ya memang terus mendorong. Tapi sebenarnya tanpa dorongan asosiasi pun dan tanpa dorongan pemerintah pun, setiap platform juga pasti akan berlomba-lomba untuk meningkatkan keamanan datanya. Karena itu hygiene terlali, itu benar-benar paling basic sih. Oke. Perlukah platform-platform ini meningkatkan investasi di cyber security? Itu pertanyaan saya nanti. Dan juga untuk Mas Alphonse, khususnya dengan adanya sebagian data yang diertas, ini nanti bisa dijadikan untuk apa sih sebenarnya oleh para hacker atau oleh pengguna data-data ini, Mas. Nanti kita akan membahasnya sesaat lagi, teman-teman. Kami akan kembali sesaat lagi. Saya akan kembali ke Mas Alphonse. Mas Alphonse, dengan data-data yang didapat, nama, tanggal lahir, nomer telepon, kemudian email. Ini si pelaku bisa menggunakannya untuk apa saja, Mas? Mas Alphonse, bisa dengar suara saya, Mas? Ya, siap. Mas, dengan data yang dicuri, nama, tanggal lahir, email, nomer telepon, si pelaku bisa ngapain aja dengan data-data ini? Oke, data yang bocor ini, jika jatuh di tangan yang benar, itu seperti sekarang orang bilang, data is the new oil. Jadi kalau di tangan orang yang benar, yang pintar, dia bisa mengolah itu. Contohnya, misalkan begini, dia buat satu promo palsu, namanya, Anda mendapatkan voucher 500 ribu, silakan klik link ini, bit.ly slash promo Ramadan, misalnya. Waktu di klik, dia akan muncul web page palsu, memalsukan contohnya dari Tokopedia atau dari e-commerce lain, lalu dia akan menipu korbannya untuk login. Untuk mendapatkan voucher ini, silakan Anda login. Nah, sebenarnya disitulah pencurian datanya. Jadi, ini tergantung dari kecerdasan dari pengelola big datanya. Jadi, itu salah satu skenario-nya. Jadi, kita sebagai korban yang memiliki account di e-commerce atau di layanan online, kita harus selalu sadar dan hati-hati untuk jangan dengan mudah tertipu untuk memberikan username dan password kita. Oke. Kalau misalnya kasus Tokopedia ini, Mas, data yang tidak berhasil dicuri adalah password. Password-nya belum berhasil dibobol begitu. Ini indikasinya apa? Apakah memang sistem perlindungan password-nya di Tokopedia kuat atau seperti apa yang Anda lihat? Suaranya kecil ya. Mas Alphons, saya akan coba ulangin lagi kalau suaranya kecil, Mas. Sudah bisa mendengar suara saya, Mas Alphons? Mas Alphons? Oke, sambil kita perbaiki audio dengan Mas Alphons, kita akan ke Mas Ignatius lebih dahulu. Mas Ignatius, kalau misalnya kita melihat 2016 pernah data kebobolan. 2019 kemarin e-commerce kebobolan. Kali ini ada upaya untuk pencurian. Kenapa Indonesia berulang kali menjadi korban pencurian data, khususnya untuk e-commerce atau platform digital? Ya, balik lagi ke tadi sih, Mas. Jadi masalah pencurian ya, sebenarnya bukan lelukar Indonesia. Jadi kita harus ngerti kenapa sih orang mencuri data gitu ya. Yang pertama bisa aja memang hacker-hacker ini memang cari nama lah ya. Ada yang sebenarnya niatannya biarpun memanfaatkan platform, tapi bisa aja nggak selalu jahat ya. Artinya ada juga yang membobol terus habis itu datanya nggak dikemana-manakan. Cuma sebagai bukti aja dia kirim balik keterusan yang bertanggutan. Dia bilang, eh ini sudah, eh udah berhasil bobol platform kamu nih. Ini ada celah keamanan di sana. Nah, dan yang begini-begini banyak juga terjadi dan nggak sedikit yang berakhir kepada orang tersebut. Akhirnya di-hire oleh si perusahaan tersebut untuk menangani celah keamanan. Yang kedua adalah yang sebenarnya yang penting itu yang dicari itu adalah kebanggaannya gitu kan. Jadi dia curi, udah berhasil dapet, terus habis itu dikembar-kembar ke sana-sini. Sebagai buktinya bahwa dia berhasil, ya datanya harus ditunjukkan dong. Kayak begitu kan. Nah, itu dia. Nah, ada lagi yang ketiga sebenarnya yang memang niatnya, memang niat mau make money dari sana. Data yang udah dibobol itu terus habis itu diambil dan diperjual belikan. Jadi bisa langsung oleh orangnya atau bisa juga pakai pihak ketiga. Jadi ketika ada modus ekonomi di sana, ya namanya orang cari duit ya. Walaupun dengan jalan tidak halal ya pasti akan ada lagi-lagi sih. Artinya motifnya bisa macem-macem ya? Bisa macem-macem. Dan kebetulan kan Tokopedia juga salah satu platform yang besar, database-nya juga besar, namanya terkenal. Jadi pasti juga buat mereka dari sisi kebanggaan, dari sisi portfolio dalam tanda kutip itu bagus. Dari sisi kekaryaan data yang bisa diambil dan diperjual belikan juga luar biasa besar sih. Saya akan ke Mas Alphonse lagi. Mas Alphonse, untuk ngomong-ngomong kasus Tokopedia ini sebagian data berhasil diambil, tapi untuk password belum terpecahkan. Anda tadi mengatakan ada enkripsi satu arah begitu. Nah, ini membuktikan apa? Perlindungan password di Tokopedia seperti apa? Kalau saya lihat hal ini membuktikan bahwa perlindungan akun sudah cukup baik. Kenapa saya bisa katakan begitu? Karena ada proteksi one-time password dan two-factor authentication. Itu sebenarnya kunci utama. Sekarang kita punya akun apapun, memang tidak bisa mengadalkan username dan password. Itu sudah perlindungan yang basi gitu loh. Kalau sekarang kita pakai Google, pakai Facebook, kalau mengadalkan username dan password, sebentar juga dicuri. Sekarang semua platform sudah mengandalkan two-factor authentication gitu loh. Dan saya cukup terkejut dan surprise. Oh, rupanya sudah diimplement gitu loh. Dan Anda beruntung, Tokopedia beruntung dalam hal ini. Dia implement TFA, lihat saja. Dalam hari ini dia sekalipun passwordnya tidak kebobolan, ada TFA. Saya sangat firm untuk belanja di e-commerce Indonesia. Siapapun yang menerapkan TFA, saya akan belanja dengan tenang dan tanpa ada rasa khawatir. Mas Alphonse, saya nanti akan tanyakan, it takes two to tango. Apa yang harus dilakukan oleh e-commerce? Apakah harus invest lebih di cyber security? Dan apa yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai konsumen ataupun sebagai penjual di platform-platform e-commerce itu? Nanti kita akan membahasnya, Pemirsa, tetaplah bersama kami di Plantok. Saya akan kembali ke Mas Alphonse. Mas Alphonse, apa yang harus dilakukan oleh e-commerce-nya sendiri dan juga penggunanya sendiri agar datanya aman? Oke, untuk e-commerce, mungkin mereka lebih heavy invest di security, ya kan? Salah satu contohnya, bug bounty ditingkatkan, kasih penghargaan lebih besar jika ada yang menemukan bug, lalu invest lebih besar di tim security. Jadi, untuk user, Anda perlu mengetahui bahwa data yang bocor itu email, HP, tanggal lahir. Jadi, hindari memakai password menggunakan tanggal lahir, yang pertama. Yang kedua, jangan gunakan password yang sama untuk berbagai platform. Nah, cuman kan ngingetnya susah nih. Misalnya kita punya 50 account, masa nginget 50 password? Anda bisa pertimbangkan, pakai namanya program password manager. Anda coba bitwarden atau keypass password save, itu program gratis. Itu dia ngingetin, mau ada berapa ratus email yang unik pun, dia akan bisa ngingetin. Yang terakhir, menurut saya yang terpenting adalah, pastikan bahwa two-factor authentication atau one-time password, itu diaktifkan di seluruh account Anda. Sehingga account Anda akan aman, seaman internet banking. Itu saran saya. Terima kasih Mas Alfon, tipsnya. Sekarang ke Mas Ignatius, idea, asosiasi Anda apa yang dilakukan untuk mendorong sosialisasi masyarakat lebih aware terhadap keamanan datanya dan juga platform agar lebih serius melindungi keamanan data pelanggannya atau penggunanya, Mas? Oke, ini memang complicated ya, karena memang ketika kita bicara tentang data security itu selalu ada konsekuensi dengan kenyamanannya. Artinya gini, kalau misalnya untuk memastikan keamanan lebih baik lagi, kenyamanan akan dikorbankan gitu, entah faktor authentication atau apapun itu ya. Jadi selalu harus begitu. Tetapi beberapa tips praktis ya, yang sudah dilakukan pada beberapa platform atau beberapa perusahaan teknologi adalah selalu mengingatkan kepada konsumen untuk balik lagi, mengganti password misalnya setiap 3 bulan sekali. Artinya tetap nggak menjamin bahwa datanya nggak dibobol, tapi kalaupun dibobol, hanya data 3 bulan keakhir yang mungkin resikonya ya dalam kuruni waktu itu. Tapi tetap semuanya ya balik lagi. Ketika kita mengganti 3 bulan sekali kan juga nggak nyaman juga buat konsumen. Gitu sih. Ini menarik, artinya rajin mengganti password, kemudian jangan gunakan satu password di berbagai macam aplikasi ataupun platform begitu. Terima kasih teman-teman atas waktunya di Prime Talk. Semoga berbincang ini bermanfaat dan juga menjawab kita apa yang sebenarnya terjadi, apa yang bisa mereka lakukan, apa yang bisa kita lakukan sebagai konsumen atau pelanggan. Saya Rory Asyari, mewakili teman-teman yang bertugas di Prime Talk malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.